Intro 20 tahun pelayanan ibadah pukul 13.00 HKBP Raul Mangun yang dulu disebut sebagai ibadah khusus HKBP Raul Mangun tentunya memiliki latar belakang cerita yang tidak mudah lantas ada cerita apa dibalik berdirinya ibadah khusus HKBP Raul Mangun nah ini mungkin spirit ini yang kita harus jaga baiklah kita menjadi seperti sungai bukan danau kalau prinsipku 10 Februari 2021 menjadi ulang tahun ke-20 ibadah khusus HKBP Raul Mangun yang saat ini disebut sebagai ibadah pukul 13.00 HKBP Raul Mangun masih bersama kami yang terlibat langsung dalam merintis yang juga menjadi saksi sejarah dan yang masih aktif melayani Beti Huta Galung, Wilman Tambunan selamat malam abang dan kakak apa kabar? luar biasa puji Tuhan luar biasa baik-baik baik kak Beti apa yang terlintas di benak kakak ketika aku menyebut ibadah khusus? sorry belum dijawab silahkan bang Wilman pertanyaan buat abang juga perjuangan dan tidak mudah oke coba diceritakan tidak mudahnya itu kayak gimana sih? memulai segala sesuatu itu pasti tidak mudah terutama jika sesuatu itu adalah sesuatu yang jarang dilakukan orang ketika kita memulai ibadah khusus banyak orang yang tidak terlalu setuju ibadah seperti itu dilakukan di HKBP terutama di Rawamangun jadi secara khusus sebagai pemuda di saat itu kita merasa tantangannya luar biasa dan seperti berada dalam suatu peperangan gitu melawan kebiasaan orang-orang pada saat itu baik untuk kak Beti bagaimana kak? apa yang terlintas di benak kak ketika saya menyebutkan ibadah khusus? bagaimana kak? sama kayak Wilman ya kalau kita ngomong ibadah khusus itu teringat bagaimana perjuangan dan kekompakan kesehatian ketika kita semua boleh sama-sama punya hati yang sama kerinduan yang sama untuk berjalannya ibadah khusus ini dan itu tuh bukan sesuatu yang mudah ketika kita juga tidak hanya menghadapi rintangan dari sekitar bahkan kita menghadapi dari gereja jadi kalau ingat nama itu kayaknya langsung memorinya muncul langsung rasanya sih luar biasa banget itu sih dari aku artinya memang benar-benar tidak mudah perjuangan itu merintis ibadah khusus ya kak kakak sendiri bagaimana ceritanya bisa terlibat dalam pelayanan di ibadah khusus dan waktu itu perekrutannya seperti apa kak? 20 tahun yang lalu serem ya 20 tahun gak mudah di lalu waktu dibilang sama angel gitu kak kita mau bikin ibadah syukur untuk 20 tahun ibadah khusus sumuran aku ya serem loh aku 20 tahun iya serem banget sekian tahun lalu maksudnya dan kayak tadi kita bilang ya memorinya tuh langsung wah ingat lagi gitu kan 20 tahun yang lalu itu kebetulan kita aku Wilman tuh sama berapa temen tuh siapa aja kak yang kakak ingat sorry siapa aja ini akak aku jadi buji Tuhan kan 20 tahun yang lalu itu di Romangun kita sudah punya kelompok kecil jadi Wilman akak aku terus ada Renol Marbun ada Riki Silalahi ada Olis Sirait itu orang yang langsung seketika di kepala wah ini harus kita kerjasama oke terus waktu itu ada temen pengurusnya Wilman itu Tio Sianipar ya terus siapa lagi ya Wil ya ada saat itu ada ketua naposo kita oh Terdi Terdi Pangkabean ada Lanser Sianipar ada kak Novi ada kak Sarma Pak Getri banyak ya banyak sekali dan kebetulan semuanya pada saat itu aktif di naposo bulung HKBP Romangun ya betul jadi waktu dari gereja ada rencana bikin ibra khusus kita diajak ngomong nih nah kebetulan nih sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang di kepengurusan dan yang aktif di paduan suara ya jadi kita diajak ngomong terus yuk kita mau bikin ini mereka butuh orang-orang untuk mensupport waktu itu sebagai song leader dan sebagai pemusik awalnya itu jadi bagian kita disitu termasuk untuk dari mulai ngetikin lagu ya Wil ngetikin lagu terus tanya nih dari paduan suara ini siapa nih yang mau ikut kalau dulu kita kriterianya yang jadi pelayan itu harus orang yang aktif di salah satu kegiatan kenapa? supaya kita bisa tahu nih oh ini orangnya rada-rada aneh nih jangan deh terus oh ini orangnya komitmen oh ini memang orangnya keras kepala jadi kita dari awal udah tahu nih teman-teman yang akan jadi sepelayan kita ini siapa gitu ya Wil ya dan itu sebenarnya menolong ketika terjadi pergesekan kita udah tahu cara menghadapinya dan waktu kita persiapan pelayanan pun kita sudah langsung sehati gitu dan itu sangat menentukan sekali karena waktu itu kan kita perjuangan kita untuk melakukan ibadah khusus tuh gak mudah gak mudah banget nah kita waktu rekrutan itu siapapun yang mau terlibat selama dia mau komitmen itu kita sangat bersuka cita banget karena dulu gak segampang sekarang ya dulu yang kayak tadi Wilman bilang karena ibadah khusus adalah hal baru gak semua orang juga mau memang tantangannya ada juga yang dari keluarga ya Wil yang keluarganya gak boleh gitu loh karena ini kita dianggap apa ya pembangkang atau apa ya berontak terus sesat kali ya kalau mau dibilang sesat keras ya kita tahu sendiri lah orang KBP gimana kan keras 20 tahun yang lalu ya 20 tahun yang lalu sudah lebih terbuka gitu jadi dulu kita punya standar-standar tapi standarnya adalah tujuannya supaya nih ketemu sama orang-orang yang militan namanya kita mau mendobrak melakukan sesuatu yang baru kita perlu nih orang-orang yang serius dan komit walaupun dalam perjalanannya sebenarnya gak semua juga ya sungguh-sungguh komit ada yang udah latihan di hari hanya gak datang oke itu dulu ya dulu dulu ya dulu pas lagi awal-awal jadi kita kan ada kayak caretaker ya dari Napos itu ada caretaker beberapa orang yang tadi disebut itu itu yang kita setiap minggu selalu hadir dalam ibadah biasanya kita lihat setengah jam nih ada yang gak datang gitu kan yaudah kita muncul jadi singernya gitu jadi kita mengalami juga masa-masa itu yang kita pas lagi latihan ada dua orang singer di hari hanya gak ada yang muncul gitu itu kita ngalamin juga sih oke jadi masa-masa itu di luar tantangan dari gereja ya kita mengalami masa jatuh bangunnya itu juga sih itu kalau pengalamanku artinya untuk bisa terlibat dalam pelayanan IPSU saat itu ya harus aktif dulu ya di kegiatan lain poin menarik kak ketika kakak bilang kita harus melihat kehidupan sehari-harinya ya ibaratnya kenapa kak? kenapa itu menjadi satu indikator yang sangat penting untuk terlibat dalam pelayanan? karena kita berharap yang menjadi pelayan itu bukan orang yang hidup di awang-awang gitu loh jadi contoh gini ya kalau waktu dia jadi singer mungkin karena dulu kan semua mata tertuju nih ya sama ibadah khusus jadi kalau waktu itu aku jadi singer nih terus ternyata setelah selesai pelayanan aku cuek sama orang atau aku ngamuk-ngamuk di gereja itu membuat ibadah khusus itu jadi makin down gitu loh makin namanya itu makin buruk jadi kita sadar dari awal kita harus membangun image jadi semua pelayanannya adalah dalam tanda kutip orang-orang yang terkenal baik di gereja nah itulah kita bisa melihat dari keaktifan mereka di masing-masing bidang jadi anak paduan suara atau anak basket dulu kan ada kita sampai sekarang ada ya basket, bulu tangkis gitu ya jadi kita melihat bagaimana dia komitmennya disana kalau dia anak olahraga ini suka maki-maki gak ya takutnya gini loh dia jadi singer di ibadah khusus nih eh begitu ntar minggunya pertandingan dia tonjok-tonjokan itu yang kena sorot itu ibadah khusus nah jadi itu sebabnya penting buat kita orang-orang yang pelayanan adalah orang-orang yang kehidupannya juga bisa dibanggakan juga gitu loh jadi supaya pelayanan dan kehidupan seharian itu berjalan beriringan aku sepakat sekali sih sama yang Kak Betty bilang karena kenapa Kak pelayanan itu bukan sekedar yang di atas mimbar yang di musik ataupun song leader karena kan pelayanan sejati juga Tuhan mau kita baik di lingkungan kita sehari-hari kita menjadi berkat di lingkungan kita sehari-hari sepakat ya Kak Bang sepakat banget betul apalagi kalau jadi pelayan terus begitu di luar kita gak menegur jemaat nah itu mah menjadikan banget sih harusnya kan pelayan waktu kita di luar kita tuh menjadi teladan juga jadi kita menjadi kalau di firman Tuhan bilang itu buku yang bisa terbuka ya bisa dibaca oleh semua orang jadi harusnya juga itu terlihat melalui diri kita gitu oke Kak pertanyaan berikutnya apa momen yang paling berkesan buat kakak dan abang selama pelayanan siapa dulu nih Bang Wilman dulu atau aku dulu nih ini sudah sweet aja oh oke sih kalau aku dulu ntar ketahun banget gue paling tua gitu oh gitu ya yaudah Bang Wilman deh Bang Wilman momen paling berkesan Bang apakah paling berkesan tuh bertemu aku berkesan banget ini berkesan baik atau berkesan buruk nih oh oke baik dong baik dong baik deh ya momen berkesan paling baik adalah waktu ibadah di awal-awal itu kita diperbolehkan untuk mengundang pembicara dari luar sebenarnya sih bukan karena kita tidak underestimate terhadap pengkotbah atau pendeta yang ada tapi sebenarnya lebih kepada rasa ingin tahu dan curiosity kenapa teman-teman yang lain saat itu suka beribadah ke tempat lain pada waktu itu saya tidak suka beribadah ke tempat lain pokoknya agamanya cuma satu AKBP gitu pada saat itu ketika kita mulai melihat banyak pembicara dari luar terutama yang waktu itu kejadian adalah waktu pendeta Jusuf Roni waktu aku kecil aku sering diajak mamaku untuk ibadah Jusuf Roni itu jam 4 pagi biasanya kami pergi ke Uki zaman dulu nah mendengar dia berbicara saat itu sebenarnya bukan karena kotbahnya ya tapi saya justru terkesan segitu rindunya jemaat kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita waktu itu baik yang bukan jemaat AKBP Romangun untuk hadir bahkan sampai di lantai duduk di lantai karena gereja ini setahu saya muatnya itu bisa sampai ribuan orang ya tapi pada saat itu tidak muat bahkan saya sendiri harus duduk di tangga karena sudah enggak kebagian tempat di tangga orang berjejal di pintu masuk di luar semua orang berjejal untuk mendengarkan firman Tuhan itu sih sebenarnya yang berkesan bukan kalau kotbahnya ya itu kembali tergantung kita kan tapi ternyata sebegitu rindunya orang-orang jemaat-jemaat kita pada saat itu untuk mendengarkan firman Tuhan itulah yang menjadi kesan utama bagi saya di awal-awal ibadah khusus berdiri oke kalau KBT sendiri gimana Kak? kalau aku tuh ada dua hal ya ini yang sangat personal banget jadi yang pertama adalah kembali ke cerita masa dulu ketika ibadah khusus ini kan tidak disentuh oleh gereja maksudnya gini kalau di ibadah umum itu sintua nyambut jemaat tapi kalau di ibadah khusus enggak ada jadi pintu depan itu kosong jadi aku sering di depan nah berhubung aku ini di rawam bangun dari mulai sekolah minggu sampai saat ini pun masih di rawam bangun kayak Wilman bilang agamanya HKBP jadi karena dari kecil orangtuaku tuh orangtuaku kan aktif di korama terus kakak abangku tuh aktif di naposo aku juga aktif di sekolah minggu, di remaja jadi sebenarnya secara garis umum aku kenal muka-muka orang nah jadi waktu menyambut jemaat itu kok ada muka-muka asing gitu loh yang luar biasanya adalah pada waktu pulang tuh ya memang karena aku juga orangnya senang ngobrol ya senang ngobrol, pecicilan gitu luar biasanya ketika kita tahu bahwa ternyata banyak yang datang di ikut ibadah itu adalah orang-orang yang bukan orang Batak dan yang lebih hebatnya lagi ternyata ada beberapa yang asisten rumah tangga dan mereka itu bukan orang Batak juga jadi gini, dulu waktu pertama kali dibikin ibadah siang itu sebenarnya kita deg-degan ya karena kan dulu mulai jam pertama tuh jam apa ya jam setengah satu ya jam 12 gitu ya buat kita itu adalah jam orang tidur siang nah jadi waktu ternyata Tuhan punya rencana loh dikasih jam segitu itu adalah jam ketika asisten rumah tangga istirahat tidak terpaku dengan kerjaan dan itu mereka punya kesempatan beribadah itu tuh tersentuh banget waktu mereka datang terus bagaimana waktu kita salemen mereka rada minder ya tapi terus mereka jadi welcome gitu jadi aku ada melihat maksudnya waktu masa-masa itu melihat di gereja Romangun itu yang ibadah itu ada orang timur terus orang Jawa orang Manado ya pokoknya gitu ya jadi berbagai macam orang yang itu membuat kita semakin semangat gitu bahwa bule oh iya bule juga ada benar-benar nah itu membuat kita merasa ini benar-benar kerinduan ini jadi berkat kayaknya benar-benar Tuhan tunjukin nah yang terakhir adalah momen yang sangat luar biasa waktu itu aku ingat tuh aku jadi WL terus pulang jadi selesai jadi WL kan kita biasa kumpul gitu ya ada nih anak perempuan datengin ngajak kenalan Sinta nah Sinta tuh Kak boleh kenalan oh boleh gitu dari caranya kelihatan nih bukan orang Batak yang pasti singkat cerita dia orang Sunda nih kita ngobrol-ngobrol yang membuat aku saat itu sangat amazed adalah dia ini bukan orang Kristen oke aku tanya dong loh kok kamu bisa gereja disini deh kok bisa ikutan gereja gitu kan ternyata dia itu minggu kerja jadi beberapa kali sebelum dia ikut ibadah kan kita kalau belum fotum pintu masih dibuka ya oke jadi dia naik metromini dia dengar lagu pujian di metromini jadi karena ini kan lampu merah nih gereja kan langsung berbatasan dengan lampu merah kan jadi rupanya suara itu dia setiap minggu dengar sampai hari itu akhirnya dia memutuskan ikut ibadah wah aku pas itu tahu ya Tuhan Yesus itu kayaknya luar biasa banget dan singkat cerita akhirnya anak itu belajar katekisasi dan dia dibaptis di HKB Perol Mangun oke oh itu tuh yang maksudnya kalau kita baca Alkitab kan ketika satu orang diselamatkan seisi surga bersuka cita gitu kan itu tuh itulah momenku yang sangat berkesan sampai sekarang merasakan bahwa ibadah khusus ini bisa memenangkan jiwa beneran sih dan pada saat itu yang benar-benar bersuka cita karena satu semua anak naposo itu ngumpul gitu karena kenal akhirnya kenal Sinta kan sebenarnya bukan cuma Sinta ya kita kenal lagi Ian juga ya oh iya ya Ian gitu ya yang juga orang Sunda ketika mereka akhirnya dibaptis dan Sidi tuh semua naposo tuh datang karena kayaknya tuh mereka dapet teman baru yang luar biasa gitu yang akhirnya bisa membuktikan bahwa perjalanan Tuhan itu gak sia-sia walaupun cuma kecil-kecil yang kita lakukan ternyata cuma lagu-lagu diri kedengeran dari pinggir jalan pun bisa membawa orang percaya kepada Tuhan dan kalau Sinta nonton hai deh miss you gak karena nikah dia udah gak beribadah di rawam bangun lagi dulu setelah dibaptis pun dia masih beribadah tapi habis itu kita hilang komunikasi luar biasa ya Kak Bang gak nyangka loh dari kayak tadi Abang Wilwan bilang hal kecil punya dampak yang luar biasa ya buat orang oke ceritakan Kak Bang progres ibadah khusus dari dulu kan ini saksi hidup nih dan masih aktif melayani sampai sekarang progres dari dulu sampai saat ini coba diceritakan progres ya yes pada waktu itu secara secara kualitas ibadah gitu ya kita waktu itu apa adanya ya karena kita gak punya alat musik gak ada keyboard gak ada gitar jadi yang bener-bener diandalkan waktu itu hanya sumber daya manusia cuman anggota NAKBP Romangun Naposo dan pengurusnya gak ada orang lain yang mau terlibat banyak gitu ya sementara sekarang banyak teman-teman dari segala dari adik mahasiswa ada yang remaja semuanya boleh berpartisipasi itu sih progres yang paling paling terlihat musiknya juga lebih teratur lebih terkoordinir acaranya lagu-lagunya juga lebih bagus gitu kan kalau dulu kita kan paling tahu lagunya itu-itu aja gitu kemudian ada sih yang progres tapi dibilang progres gimana juga ya karena pada dulu pada waktu itu kita format ibadahnya beda format ibadahnya beda kita itu buat sendiri sehingga ibadahnya lebih singkat tapi kotbahnya lebih lama ibadahnya lagunya itu hanya lima tapi kotbahnya panjang dan ibadahnya selesainya lebih cepat sedikit tapi berasa dapatnya banyak gitu ya nah itu dan waktu itu kita punya kesempatan untuk setiap minggu awalnya sih setiap minggu ya dapat pendeta dari pembicara dari tempat lain kemudian setelah peraturan yang tahun 2002 peluar yang kita disetujui di Sinode Godang kita mulai berubah ke format ibadah yang sekarang which is sebenarnya aku suka gitu ya dan pendeta-pendetanya kita batasi dari PGI saja jadi supaya meminimalisasi kemungkinan untuk kita supaya gak kontra dengan keadaan yang saat itu kontra dengan kita gitu kita diminta untuk cari yang dari PGI saja waktu itu masih awalnya sebulan dua kali kemudian berubah sebulan sekali kemudian berubah lagi tiga bulan sekali akhirnya sekarang kita karena pendeta kita juga banyak kita pakai pendeta kita itu sih secara kualitas ibadah orang-orangnya lebih banyak jumlah jumlah pesertanya banyak kita dulu tuh awal-awal memang banyak sekali terus sempat ada waktunya itu berkurang gitu ya begitu kita kembali ke format gereja HKBP itu sempat berkurang tapi kalau kita lihat dua tiga tahun belakangan ini udah balik justru lebih banyak berlipat-lipat dari yang dulu oke KBT sendiri gimana Kak progresnya sama sih kurang lebih sama oke Bang Wilman mungkin ini ke Bang Wilman aja deh pertanyaannya abang kan dari dulu tuh pelayanan dari awal kan KBT juga mungkin juga pelayanan dari awal tapi biar diwakilan Bang Wilman aja dulu ya dari awal abang melayani sampai saat ini kita tahu kalau pelayanan itu gak bisa kadang dia datang dan pergi sulit untuk menjadi setia dalam pelayanan abang sendiri gimana apa sih yang buat di hati yang bikin gak aku setia harus melayani Tuhan sebenarnya sih bukan bukannya pelayanan itu yang butuh kita kalau aku ya kalau aku secara pribadi bukan pelayanan itu yang butuh kita tapi aku secara pribadi butuh karena setiap orang punya beban hidup yang berbeda-beda aku butuh kalau aku secara pribadi aku butuh jangkar untuk menjaga diriku sendiri supaya aku tidak terlalu jatuh kepada hal-hal yang duniawi karena jujur aja ya kan apalagi pada saat itu kita masih masih umur ber-20 gitu kan 21 gitu ya jangan sebut umur jangan sebut umur saat itu bisa ketepak sekarang berapa jadi sebenarnya sih karena aku kalau aku ngerasa aku yang butuh bukan jujur kalau pelayanan itu tanpa kita pun dia akan tetap jalan jadi pelayanan itu tanpa kita pun tanpa saya tanpa teman-teman semua pasti akan jalan tapi secara kita sadari kita yang butuh Tuhan kita butuh teman-teman kita gak bilang kita apa ya orang yang religius banget gitu karena semua orang pas sedang belajar gitu dan jujur saya memang tetap melayani karena saya merasa masih butuh pegangan gitu masih butuh pegangan dan selama masih ada yang bisa saya lakukan maka saya akan lakukan tapi kalau nanti kan yang muda-muda datang yang masih fresh gitu ya yang mukanya lebih celing daripada kita pasti kita akan mundur berlahan gitu juga oke berarti sebenarnya prinsip abang itu kenapa abang masih bisa abang masih melayani di gereja di ibadah khusus karena memang prinsip abang abang yang butuh ya sepakat sih bang mungkin itu bisa dicontoh teman-teman yang mendengarkan atau menonton dari talk show ini Kak Beti perbedaan pelayan dulu dan pelayan sekarang goalnya adalah gini bukan untuk sorry kalau bahasa sekarang kan julid bukan bukan buat julid tapi goalnya adalah spirit apa sih yang harus dijaga silahkan Kak oke batuknya aku brogi berat nih menjawab brogi aku denger batuknya perbedaan yang mungkin ini pengaruh zaman juga ya oke kalau zaman dulu pelayan ini gak baperan jadi biasanya kita kalau habis pelayanan kita koreksi jadi gak melihat dia pelayanan baru pelayanan lama enggak bahkan kayak maksudnya aku kan dari mulai awal ya jadi waktu aku pun tugas aku kan dikoreksi oleh siapa gitu siapa yang waktu itu ada dan kita tuh welcome terima itu karena goal kita satu untuk kebaikan dari ibadah ini dengan kita melakukan perbaikan ibadah ini semakin bisa dinikmati dan menjadi berkat buat jemaat gitu kan nah mungkin kalau kayak sekarang nih mungkin pengaruh zaman kali ya orang-orang ini jadi suka rada baper sih kalau di dikasih masukan gitu padahal sebenarnya tujuannya sih untuk kebaikan ya di sisi lain kayak tadi Wilman bilang kalau sekarang nih orang-orang lebih berkualitas ya secara kualitas orang tuh lebih bagus ya harapannya sih sebenarnya kiranya generasi yang ada boleh tetap punya kecintaan akan Tuhan karena kalau kita gak punya satu goal yang sama akan susah menyatukan begitu banyak orang tapi ketika goal kita sama karakter kita mau berbagai macam sekalipun kita pasti bisa satu contoh kayak kita di apa ya caretakernya ibadah khusus ini kan kita ini orangnya kita ini kan ada caretaker nih ibadah khusus ini kan orangnya sebenarnya keras-keras kok benar-benar keras-keras aduh kayaknya batu aja kalah sih gue rasa sebenarnya ya bisa kelihatan kan ya dari bentuk-bentuknya ya gitu kan ya tapi ketika hati kita satu buat Tuhan ada masalah kita emang saling wah rame nih begini-begini tapi kita sama-sama meletakkan bahwa ini buat Tuhan jadi akhirnya kita bisa ketemu titik temunya ada gitu loh nah ini mungkin spirit ini yang kita harus jaga bahwa ketika kita meletakkan Tuhan di depan kita gak akan jadi anggar jago kalau orang Batak bilang ya kita gak akan jadi ngerasa wah aku paling hebat apa segala macam tapi ketika kita merasa kita paling hebat kita menghancurkan satu tim kita itu sendiri nah itu yang berharap bisa dijaga terus dari setiap generasi karena waktu kita menanam hal yang baik percaya kita pun akan memetik buah yang baik tapi waktu kita menanam hal yang gak baik gak akan berbuah itu pohonnya itu sih titipan pesannya aja so spiritnya adalah spirit untuk melayani Tuhan ya kak oke pertanyaan terakhir bukan pertanyaan sih mau tau dong harapannya kakak sama abang untuk Ipsus sekarang udah gak muda nih 20 tahun udah gak muda so harapan kedepannya apa nih Ipsusnya gak muda kita kan juga lebih gak muda lagi aku sih muda so ya betul silahkan kak silahkan dari Bang Wilman dulu kalau aku sih harapannya ya terutama kenapa dulu Naposo Bulung HKBP Rawamangun itu bisa mengambil peran untuk sesuatu yang besar pada saat itu sehingga menciptakan apa yang sekarang ada sebagai Ipsus gitu ya harapanku sih generasi yang baru yang di bawah juga mau mengambil peran yang sama karena tidak akan ada kelanjutan dari kami kalau memang adik-adik yang di bawah itu melepaskannya gitu justru sebenarnya ini adalah wadah yang paling bagus untuk aktualisasi diri cari pengalaman cari cari jam terbang main musik cari jam terbang untuk nyanyi menjadi MC atau pembawa acara itu semuanya di sini gitu kan itu nomor satu nomor dua bagiku harapanku adalah ketika kita menjadi agen perubahan yang paling pertama diminta dari kita adalah kita punya bargaining power oke itu itu yang dulu kami pengurus angkatan aku ya pengurus naposo angkatan aku aku TRD Lancer waktu itu kita harus punya bargaining power kalau ibadah ini mau jadi kita harus berada di posisi ketika orang melihat kita mereka tidak akan menganggap kita cuma anak muda yang gak tahu apa-apa gitu sehingga pada saat itu segala macam kegiatan yang membutuhkan naposo bulung gak pakai tanya-tanya langsung tunjuk tangan contoh panitia pembangunan HKBP Romangun yang membangun gedung sekolah minggu sinantam gak usah ditanya naposo duluan yang tanjuk tangan kita aja yang bantuin jadi pada saat itu naposo mempunyai posisi yang sangat krusial dulu naposo yang menggalang dana bikin konser buat sound system ya sound system gereja berapa ratus juta pertama kali diganti kita sampai ngumpulin dana 350 juta supaya mengganti sound system gereja pada saat itu sehingga orang-orang kan berpikir oh mereka bukan cuman ngomong doang mereka punya ya itu bargaining power ya kalau misalnya kita di kantor gitu ya kita mau naik gaji atau mau naik jabatan kan kita harus nunjukin kualitas kita dulu gitu ya nah itulah sebabnya makanya kita ingin waktu semua yang terlibat dalam pelayanan IPSUS itu join di naposo bulung paduan suara terutama waktu itu atau misalnya di guru sekolah minggu pendamping remaja jadi semuanya tuh mereka udah punya jam terbang sehingga mereka berada di pos-pos jadi kalau gak ada mereka gereja merasa rugi gitu itulah bargaining power waktu itu yang yang kita tanamkan supaya oh ketika mereka akhirnya itu begitu aja sudah punya bargaining power gitu aja masih ada penolakan bayangkan kalau tidak ada tidak punya gitu jadi teman-teman adik-adik yang naposo sekarang yang masih muda-muda ya kalau punya talenta ya jangan disimpen gitu justru tunjukin sebanci-banci tampilnya supaya kita punya ya jemaat juga bisa melihat penatua juga bisa melihat bahwa talenta kita gak sia-sia gitu oke so harapannya adalah buat adik-adik sebetulnya adik-adik saat ini pakailah talenta yang Tuhan kasih untuk ngayani Tuhan ya Bang betul oke buat Kak Betty harapannya harapannya sama kayak Wilman sih tapi satu hal yang sangat terasa banget kalau dulu kita bangkit kita bangkit sama-sama jadi kayak tadi Wilman bisa sebut 6 orang ini ini gitu itu karena kita bangkit sebagai satu tim oke kalau kecenderungannya kita berharap jangan sampai apa 4L ya lu lagi lu lagi lu lagi gitu oke nah kalau contoh nih kalau cuma aku yang bangkit nanti aku aja muncul dimana-mana tapi kalau kita bangkit sebagai satu tim kita menolong mensupport sebagai satu tim dimanapun ada kegiatan kita bisa bekerja bersama-sama berjalan bersama-sama jadi harapannya dulu ya kita sampai diusir dari gereja ya sudah pulang jadi kita menikmati banget di gereja olahraga di gereja dulu ada bulu tangkis kan di gereja olahraga di gereja PA di gereja paduan suara di gereja kayaknya gereja sampai stres makanya sampai ada peraturan gereja hanya boleh sampai jam 11 malam itu tuh gara-gara anak-anak Naposo jangan pulang-pulang jangan pulang-pulang jadi masanya dulu bagaimana caranya mendatangkan Naposo ke gereja terjawab nih startnya yang ibadah khusus itu ya makin-makin kayak kembang ya habis itu muncullah peraturan itu nah berharapnya spirit itu ada lagi gitu loh jadi Naposo ini atau generasi ini ibadah khusus menjadi kesatuan gitu loh jadi gak cuma menonjolkan wah dia ini WL-nya bagus enggak dulu kita malah kayaknya kalau kenal perorangan enggak juga loh maksudnya kita gak dikenal sebagai satu perorangan tapi sebagai satu tim berharap generasi ini seperti itu dan yang kata Wilman tadi aku setuju banget bahwa sebenarnya kita loh yang butuh pelayanan ini betul disini kita bisa bermain musik tanpa kita dihakimi kita bisa mengembangkan talenta kita tanpa kita dihakimi bahkan ketika kita belajar jadi ketika kita jadi singer kayak aku nih ya yang seorang yang hancur tapi karena aku menikmati pujian itu orang menangkap pujian itu yang aku nikmati jadi orang itu gak menjudge gitu suara lu jelek banget enggak gitu loh sama waktu dia main musik cuma bisa main kunci-kunci tertentu di kita ya dibantuin gitu loh jadi yaudah dia gak ngerti ya oke sama yang seniornya dikasih tahu kunci ini itu tuh sesuatu yang jemaat gak ngelihat bahwa ini sebenarnya kita bekerja sama secara tim nah berharap spirit itu terus ada jadi dengan begitu tuh kalau istilahnya HKBP Naposo apa pusu apa sih lupa tuh istilahnya itu iya tapukmi tapukmi pusu-pusu nah itulah jadi benar bahwa Naposo tuh bunga-bunganya gereja jadi harusnya Naposo bunga-bunga nih huria apa bunga-bunga nih huria oh bunga-bunga nih huria ya jadi Naposo itulah yang menjadi temani semua dan Naposo yang bekerja di segala bidang dan gereja kita memandang Naposo itu sebagai generasi benar-benar suatu generasi yang bisa diandalkan dan itu sebenarnya terbukti dengan komitmennya teman-teman di pelayanan terlebih di pelayanan ibadah khusus ini itu sih harapannya ke depan supaya gereja ini boleh bisa ter jemaatnya terus bisa berkembang supaya banyak orang-orang yang ketika mereka memutuskan pindah dari gereja ini mereka tetap punya kerinduan untuk kembali lagi maksudnya pindah karena contoh ya pindah tempat pindah karena suatu keadaan jadi pindah keluar kota mereka tetap punya kerinduan kayak kita mau bikin program ini ya yang rekaman bersama itu ya waktu dihubungin senior-senior yang sudah tidak ibadah di rawa bangun karena pindah tugas atau segala macam dengan gampangnya memori itu muncul karena mereka dulu merasa ini benar-benar rumahnya mereka nah itu sih tapi ya rumah benar-benar rumah yang positif ya jadi kita juga mengingatkan teman kalau teman ada yang hidup yang gak benar dulu kita tuh gak sungkan-sungkan juga sih negur ya Wil dari mulai kita negur bayi-bayi sampai ngebuli nih ngebuli tapi tujuannya supaya dia sadar dan kelebihannya adalah ketika contoh nih ada kemalangan cepat banget ketika ada suka cita umpamanya ada yang nikah cepat juga orang ngebantuin jadi sebenarnya dampaknya itu luar biasa sih jadi kayak tadi Angel bilang kan hidup tuh gak cukup gak cuma dimimbar tapi hidup tuh di kenyataan juga harapannya itu bisa terjadi terus dan semakin berkembang lagi oke so harapan kakak sendiri artinya jadilah satu dalam Tuhan untuk melayani Tuhan ya kak ya baik mungkin itu pertanyaan terakhir dari aku kakak dan abang ucapkan dulu selamat ulang tahun buat ibadah khusus HKB Peramungun silahkan kak Betty dulu ini yang banci tampil jangan jangan bertengkar ya jangan bertengkar silahkan yang banci tampil dulu biasanya lebih bagus nih kata-kata nih kalau aku deh pengikut sebenarnya oke silahkan oke aku duluan ya buat ibadah khusus HKB Peramungun aku ucapin selamat ulang tahun yang ke-20 tidak lagi mudah sebenarnya ya baiklah kita menjadi seperti sungai bukan danau kalau prinsipku dimana air dari sungai itu mengalir ke segala tempat tidak tertampung hanya di satu tempat saja jadi ketika kita sudah mendapatkan hal-hal yang baik dari ibadah kita bolehlah kita membagikannya kepada orang lain supaya menjadi berkat bagi semua orang itu saja makin sukses makin canggih pelayanannya makin keren multimedia nya terutama keren banget cuy oke dan makin menjadi berkat bagi semua orang amin silahkan kak selamat ulang tahun buat ibadah khusus HKB Peramungun udah 20 tahun terima kasih untuk setiap memori yang sudah boleh hidup dalam diriku terima kasih untuk masa pembelajaran yang luar biasa terima kasih boleh mengenal orang-orang terima kasih boleh dianggap sebagai keluarga sangat banyak ucapan syukur untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan dari ibadah khusus ini kerinduan hati kiranya orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di ibadah khusus boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kiranya hidup kita itu boleh menjadi kitab yang terbuka di hadapan semua orang sehingga dengan melihat kita orang semakin punya kerinduan untuk cintakan Tuhan dan kiranya jemaat boleh semakin merasa terberkati kiranya HKBP Rawbangun boleh menjadi rumah yang memberikan keteduhan juga memberikan kedamaian juga bagi setiap jemaat yang hadir dan kiranya semua orang yang terlibat di HKBP ini di gereja kita ini boleh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh cintakan Tuhan dan itu pasti terlihat dari wujud-wujud berkatnya kayak tadi kata Wilman waduh tim multimedia yang luar biasa yang bisa sempitnya belajar cepat dan itu kita lihat juga sih di pemusik di singer kita ketika mengalami perkembangan-perkembangan itu semua diberkati Tuhan karena Tuhan melihat kita punya hati jadi selamat melayani dengan hati percayalah ketika kita melayani dengan hati meskipun mungkin seandainya Tuhan belum mengizinkan kita melihat hasilnya tapi percayalah hasilnya pasti ada amin amin terima kasih kakak dan abang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi cerita bersama kami so sampai ketemu di episode berikutnya Tuhan Yesus memberkati eight stop dulu bersama saya host di episode tiga dan empat stay safe and healthy God bless you udah batasan kita cuma ngelakuin yang terbaik masalah pelayanan masalah ada yang diberkati itu udah di luar kuasa kita hal yang gak mudah pilih lagu selamat menikmati selamat menikmati